Buku kedua Pangeran Menjangan Karya Xinyung bagian 61. Setiap malam Xiaopo selalu meluangkan waktunya untuk melihat Song Jiye. Robekan itu sudah hampir selesai dan kali ini sudah terlihat gambar gunung, sungai dan huruf-huruf dalam bahasa asing. Setelah datang malam yang ke-18, Xiaopo mengunjungi Song Jiye. Tetapi sesampainya di sana Song Jiye sedang gembira karena telah berhasil menyusun robekan kertas itu. Apakah yang membuatkah sangat bergembira ini tanya Xiaopo pada Song Jiye. Coba Tiongko terkas sendiri kata Song Jiye. Tadi malam Xiaopo telah melihat robekan kertas itu hanya tertinggal beberapa helai lagi, dan mungkin ia telah berhasil menyelesaikannya. Mari aku menerkanya, kau tentu telah membuatkan kupat untuk aku makan sahut Xiaopo. Song Jiye menggelengkan kepala. Bagaimana kalau tugasku telah selesai sekarang tanyanya? Sekarang Xiaopo yang menggelengkan kepala. Kau sekarang akan mendustaiku, aku tidak percaya katanya. Siongkong, mari kata Song Jiye bersungguh-sungguh pada Xiaopo. Mari Siongkong melihat sendiri Xiaopo melangkah mengikuti Song Jiye menghampiri meja, ia melihat di atas meja, robekan-robekan dari kitab itu telah tersusun menjadi satu. Xiaopo girang, ia mendekati Song Jiye lalu memeluknya erat-erat dan menciumnya. Diperlakukan demikian Song Jiye merontak, pipinya berubah menjadi merah karena malu bercampur senang. Melihat hal itu Xiaopo tertawa, ia lalu melepaskan rangkulannya tetapi tangannya tetap memegang tangan Song Jiye. Selanjutnya Xiaopo mengawasi peta yang sudah tersusun itu sambil menunjuk dan ia berkata, Bukankah itu gunung yang tinggi dan sungai yang besar? Dan itu tikungan sungai kecil dengan delapan bundaran kecil, kenapakah tertulis dengan warna merah dan putih, kuning serta biru? Oh ya, aku mengerti sekarang. Bukankah itu bendera bangsa Boancu? Namun bundaran kecil itu sangatlah aneh. Apakah nama gunung dan kali itu Song Jiye tidak langsung menjawab pertanyaan Xiaopo, matanya terus saja mengawasi peta itu, dan memberikannya pada Xiaopo karena ia tidak mengerti tulisan bangsa Boancu, apakah itu dan siapakah yang menulisnya tanya Xiaopo? Akulah yang menulisnya, jawab si nona, Xiaopo heran bercampur senang. Ah, kiranya kau mengerti tulisan bangsa Boancu, berarti kemarin kau telah mendusai aku, kata Xiaopo. Sambil berkata demikian Xiaopo merentangkan tangannya untuk memeluk tubuh Song Jiye. Dengan cepat Song Jiye berkelit, dan ia lalu tertawa. Aku tak mendustaimu, aku hanya mengikuti tulisan itu sehuruf demi sehuruf dan menyalinnya pada kertas ini, katanya. Bagus, nanti aku akan mencari orang yang dapat membaca tulisan itu, dan menyalinnya dalam tulisan Tiongkok. Dengan demikian kita dapat membacanya, Song Jiye tertawa. Kau baik dan juga cerdas, karena dengan demikian kau telah mengetahui maksud dari salinan itu. Di samping itu juga rahasia itu tak akan bocor pada orang lain, katanya, Xiaopo sangat senang dengan hasil kerja Song Jiye. Kemudian ia pergi keluar kamar dan memanggil salah seorang pengawalnya untuk mencari orang yang pandai membaca dan menulis bahasa Boancu. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang dimaksudkan oleh Xiaopo. Orang itu kemudian menerangkan satu persatu tulisan itu pada Xiaopo. Semua gunung dan juga sungai itu sangat terkenal namanya dan itu berada di utara Heu Lyongkang, katanya. Diam-diam Xiaopo girang sekali. Tak salah lagi di sanalah tersimpan banyak harta karun yang berupa emas, perak dan barang-barang permata lainnya, yang kesemuanya itu sangat berharga, hanya tulisan-tulisan dan kata-katanya sulit untuk diucapkan, kata Xiaopo dalam hati. Ah, makin lama nama-nama itu semakin aneh saja. Bukankah sekarang kau sedang mengercoba ya lo? Mengapa kau tidak menyebutkan nama yang mudah dimengerti kata Xiaopo? Penterjemah itu takut sekali dan sangat bingung, maka kemudian ia memberikan hormat. Hamba tidak dapat membohongi Tuan, hamba hanya mengartikan tentang apa-apa yang tertulis dalam peta ini, katanya dengan bergetar ketakutan. Baiklah, sekarang kau tulis semua itu dalam bahasa Tionghoa dan nanti aku akan menanyakannya pada orang lain, jika nanti kau ku ketahui berdusa katanya mengancam. Selesai berkata demikian, Xiaopo memanggil seorang pelayan untuk mengambil uang sebagai gaji orang itu. Melihat uang yang demikian banyak, orang itu langsung mengucapkan terima kasih sampai berulang-ulang dan setelah itu ia pun pergi. Setelah orang yang pertama itu pergi Xiaopo memanggil seorang penterjemah yang kedua untuk mengartikannya lagi, dan begitu selanjutnya dengan orang yang ketiga, mereka semua mengatakan kata-kata yang sama pada Xiaopo. Xiaopo lalu mengingat kata-kata yang terdapat dalam peta itu sambil dibantu oleh Song Jie. Ia kemudian ingat akan pesan dari gurunya yang mengatakan jangan sampai peta itu jatuh ke tangan orang lain, itu sangat berbahaya. Dengan mengingat pesan gurunya itu, Xiaopo kemudian mengambil peta itu dan membakarnya sampai habis, senang hati Xiaopo melihat api yang membakar peta itu sekarang catatan itu sudah masuk dalam otaknya. Sambil berpikir Xiaopo mengawasi wajah Song Jie yang berada di sisinya, wajah yang putih mulus dan tersungging senyuman itu menjadikan wajah itu bertambah cantik. Song Jie yang mengetahui hal itu menjadi malu, kemudian ia tertunduk. Oh, Song Jie bukankah kita telah mengetahui kata-kata yang ada dalam kitab dan peta itu? Karenanya kita harus dapat mengingat-ingatnya jangan sampai ada yang lupa. Song Jie merasa sangat senang mendengar kata-kata Xiaopo sampai ia berjingkrakan. Tepat pada waktu itu ada seorang pengawal yang memberitahukan pada Xiaopo kalau ia telah dipanggil oleh raja. Xiaopo tersenyum pada Song Jie, lalu ia pergi ke istana untuk menghadiri panggilan raja, sesampainya ia di istana, di sana sudah tampak barisan tentara pengawal raja yang sudah bersiap dengan rapi, melihat hal itu Xiaopo lalu memberikan hormat pada raja. Kaisar tertawa. Xiaopo kuicu sekarang kau ikut denganku melihat percobaan meriam yang pertama itu kata sang raja. Kemudian rombongan itu pergi ke tempat pembuatan meriam. Dan sesampainya di sana ia disambut oleh orang asing itu yang langsung memberikan hormat pada raja. Kalian bangkitlah. Di mana meriam-meriam itu tanya sang raja, meriam-meriam itu sekarang berada di luar kota, silahkan Seri Baginda menyaksikannya jawab orang asing itu. Raja dan para pengawalnya kemudian mengikuti orang asing itu untuk melihat percobaan meriam. Meriam-meriam ini dapat menembak sejauh satu setengah li dan di sana telah dipasang sasaran yang akan kita tembak, kata orang asing itu memberikan penjelasan pada raja dan Xiaopo. Sekarang hamba akan memasang pelurunya dan hamba meminta pada Baginda untuk mundur barang beberapa langkah, sebab suara meriam ini sangatlah keras dan juga untuk menjaga keamanan kita, katanya. Raja tersenyum dan kemudian mundur barang beberapa langkah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Xiaopo mengajukan diri. Untuk meriam yang pertama ini izinkan hamba yang menyulutnya, kata Xiaopo. Kaisar mengangguk. Xiaopo lalu maju ke sisi meriam itu. Xiaopo kemudian menyalakan meriam itu, setelah itu ia berlari mundur dan tangannya dipakai untuk menutupi kupingnya, sedangkan matanya terus menatap ke arah meriam itu. Begitu sumbu meriam itu dihidupkan, maka tak lama kemudian melesatlah pelurunya dan kemudian hancurlah sasaran yang dituju itu, karena pada sasaran itu juga diberi obat, maka setelah tertembak sasaran itu pun terlempar ke udara. Tentara yang hadir bersorak, dan semua memberikan kata-kata selamat pada Raja Cilik itu. Kaisar sangat girang menyaksikan hal itu, maka Raja menaikkan pangkat orang-orang asing itu dan menjadikan ketujuh meriam itu sebagai meriam keramat. Sesampainya di istana, Raja memanggil Xiaopo di kamar kerjanya. Siu Kui Chu marilah kita bekerja siang dan malam untuk membuat meriam yang lainnya, untuk menghadapi Gau Sem Kui dan sekutunya itu, Siu Kui Chu sekarang coba kau katakan nanti pada waktunya apakah ia akan berhasil memerontak atau tidak. Xiaopo tertawa. Berbahagialah Sri Baginda katanya, sebenarnya dalam menghadapi Gau Sem Kui dan sekutunya itu tak kita perlu dengan meriam, namun jika dibantu dengan meriam itu, kita akan lebih cepat dapat menumpasnya, kata Xiaopo. Kembali Raja tertawa. Ah, kau ada-ada saja kata Raja yang secara tiba-tiba wajahnya menjadi berduka, bicara mengenai naga aku jadi ingat, bukankah Gau Sem Kui telah bersekongkol dengan bangsa Mongolia, Tibet dan Losat? Bukankah masih ada sekutunya yaitu Sin Leongkau, partai keagamaan naga sakti itu? Si Moler tua itu justru anggota dari partai itu yang dikirim untuk mengacau dalam istana ini, memang jawab Xiaopo. Jikalau si Moler tua itu tidak dihukum mati, mana dapat kita membalaskan sakit hati Ibu Suri itu, kata Seng Raja dengan nada penuh kebencian. Melihat hal itu Xiaopo berkata dalam hati, apakah dengan demikian Raja akan memutus aku untuk mencari dan membekuk si Moler tua itu sekarang ini? Ia bersama dengan Khao Chun Tia, hanya di manakah mereka itu berada, hingga untuk satu waktu aku tak usah susah-susah mencarinya, karena ragu-ragu maka Xiaopo hanya jam saja. Sesaat kemudian terdengarlah Raja berkata, ternyata terkaan Xiaopo itu sangat tepat. Xiaopo cu, ini adalah urusan yang harus dirahasiakan, dan tak dapat diwakilkan oleh orang lain selain oleh kau sendiri. Maka aku hendak memberikan tugas kepadamu, baik, baik, Sri Baginda kata Xiaopo. Hanya entah kemana perginya si Moler tua itu, dan gendaknya itu. Gendaknya itu orang yang sangat lihai dalam ilmu gaib. Si Moler tua itu mungkin telah bersembunyi di gunung dan memang sangatlah sukar untuk didatangi, kata Raja, tetapi walaupun demikian kau pasti akan dapat menemukannya, dan itu sangatlah mustahil jika tak ada jalan yang lain. Sekarang kau pimpin dahulu satu pasukan perang, dan kau pergi untuk membasmi partai Nagasak di atas Singliong kau. Di sana kau bekuk beberapa anggotanya, kita akan mengorek keterangan dari mereka itu perihal si Moler tua itu. Asal kau memaksa mereka satu per satu, pasti kau akan mendapatkan keteranganku, berkata demikian, Raja itu terus saja menatap Xiaopo yang tampak keragu-ragu. Aku tahu tugas itu memang sangatlah sulit, katanya. Sama halnya dengan mencari jarum yang berada dalam lautan, akan tetapi walaupun demikian, kau janganlah sangsi. Aku tahu kau pandai bekerja, kau juga sangat berbakat untuk menjadi seorang panglima besar. Biasanya sangat sukar jika di tangan orang lain, namun di tanganmu masalah itu sangatlah mudah, maka pergilah kau bekerja. Aku tak akan memberikan batas waktu, setibanya kau di Kuhan GWA kau berhak menggerakkan pasukan perang hangtian, kau tunggu saatnya yang baik untuk membasmi dan membekuk Partai Sinlyong kau. Bakat atau rejeki hamba itu adalah hadiah dari Raja, kata Xiaopo. Seri Baginda telah memberikan kepercayaan yang luar biasa padaku, maka dengan sendirinya rejekiku menjadi tambah besar saja, semoga kali ini, dengan mengandalkan pada rejeki dari Baginda, hamba dapat mencari dan membekuk si moler tua itu katanya pula. Girang hati Seng Raja mendengar kata-kata Xiaopo yang menerima perintahnya itu, ia lalu menepuk bahu Xiaopo seraya berkata, usaha pembalasan sakit hati adalah usaha yang sangat besar, tetapi jika dibandingkan dengan urusan negara itu termasuk urusan kecil. Keselamatan negara adalah sangat penting. Memang baik sekali untuk membekuk si moler tua itu, apalagi jika kau dapat membasmi Partai Sinlyong kau inilah tugas yang utama. Kau takut Kuhan GWA adalah tempat asal kerajaan Cheng kami yang mahal besar dan sekarang Sinlyong kau tengah mengawasinya, jikalau benar ia akan menyerang dengan bantuan dari bangsa Losat, itu sangat berbahaya. Kalau mereka berhasil menimpa Kuhan GWA, berarti lenyaplah kampung halaman kami. Maka jika kau berhasil memukul pecah pulau Sinlyong Tzu, berarti kau berhasil mengenai jari tangan bangsa Losat. Xiaopo tertawa mendengar kata-kata rajanya itu. Seri Baginda benar katanya dengan mengacungkan jempol tangan kanannya. Melihat tingkah kacungnya itu Raja tertawa. Sekarang aku angkat kau menjadi cuciak kelas satu dan pangkatmu yaitu toh utong dari pasukan Jiao Kiai yang bagian bendera putih sebagai tambahan dan di Kuhan GWA sana kau dapat menggerakkan pasukan perang hangtian yang dapat kau gunakan untuk menumpas gerombolan Sinlyong kau, kata Syah Raja. Xiaopo segera berlutut sambil mengangguk-angguk seraya mengucapkan kata terima kasih. Pangkat hamba semakin ada tugas semakin saja naik, maka sekarang pangkat hamba semakin tinggi. Dengan demitian makin besar dan banyak pula rejeki dan peruntungan bagiku, katanya. Akan tetapi perlu kau ingat, tindak tandukmu sekarang ini tidak dapat kau pamerkan dahulu untuk menjaga agar Gou Sam Kui dan Siang Kou Jie tidak mendengar apa-apa. Karena bila ia mengetahuinya, pastilah ia akan mempercepat kegiatan pemerontakan. Maka yang paling baik kau hancurkan Sinlyong kau dahulu dan jika dapat kau harus menghancurkannya dengan tidak menimbulkan keributan. Kalau tidak sekarang kau aku angkat menjadi utusan Raja yang ditugaskan untuk mengadakan sembahyang di Gunung Tiang Pek. San Gunung itu adalah tempat yang suci bagi kami bangsa Mancu, dengan kau datang bersembahyang, siapapun tak akan mencurigai mu Xiaopo memuji kecerdasan Rajanya. Kecerdasan Seri Baginda tidak ada bandingannya. Usia kau Cusin Leong kau seperti usia ulat, ujarnya. Raja tertawa. Apa artinya usia kau Cusin Leong kau seperti usia ulat tanyanya? Kau Cusin Leong kau itu paling senang kalau orang memuji usianya seperti usia langit, padahal hari kematiannya sudah hampir sampai, jadi sekarang lebih tepat bila dikatakan bahwa usianya sama dengan usia ulat, meskipun di mulutnya Xiaopo berkata demikian, tapi membayangkan kesaktian kau Cusin Leong kau, hatinya bergidik apalagi dia diharuskan menyerang pulau itu, bisa-bisa usianya sendiri yang seperti usia ulat. Ketika melangkah keluar dari istana, hati Xiaopo gunda sekali dia berpikir, bagaimana keberangkatan ke pulau Sin Leong itu sangat berbahaya, sebaiknya dicari jalan untuk mengurungkannya, meskipun perlakuan Xiaohiancu terhadapku baik sekali, tapi aku toh tidak mungkin mengantarkan nyawa demi dirinya, atau sebaiknya aku pura-pura menerima tugas itu, tapi di tengah jalan aku memutar ke Luting San untuk mengambil harta pusaka, lalu mencari aku untuk mengambilnya sebagai istri dan untuk selamanya hidup tenang pada hari kedua, Kaisar Konghai mengumumkan tentang kenaikan pangkat Xiaopo. Ketika upacara berlangsung, setiap pembesar memberi selamat kepada Xiaopo. Hubungan Songgo ta dengannya paling istimewa, pembesar itu sengaja mendatangi kamarnya untuk berbicara dengannya, dia melihat tampang Xiaopo muram sekali. Saudara kecil, kepergianmu ke Liao Tong tentu berbeda jauh dengan perjalanan ke Hunlem. Kali ini mungkin kau tidak akan mendapatkan pemasukan apa-apa. Mungkin itulah sebabnya kau menjadi tidak senang, ujar Songgo ta. Terus terang aku katakan kepada To'ako, aku ini berasal dari selatan selamanya aku paling takut dingin. Membayangkan suaca dingin di luar perbatasan saja, aku sudah gemetaran biar bagaimana malam ini aku harus menyalakan tungku api yang besar untuk menghangatkan diri sepuas-puasnya, Songgo ta tertawa terbahak-bahak. Dalam hal ini, adik tidak perlu khawatir, nanti aku akan menyuruh orang mengantarkan tungku besar, agar dalam perjalanan adik selalu merasakan kehangatan. Selain itu, di Liao Tong adik juga bisa mendapatkan keuntungan, ujarnya. Oh, rupanya ada yang menarik juga di Liao Tong tanya si Yau Po. Dalam hal ini aku harus meminta petunjuk To'ako. Di Liao Tong terdapat beberapa macam pusaka, bahkan ada petpatah yang mengatakan, tiga pusaka dari Liao Tong, Jin Som, kulit harimau dan kerumput Ula, semuanya sama berharga, pernahkah adik mendengarnya si Yau Po menggelengkan kepalanya? Belum, sahutnya, kalau Jin Som dan kulit macan tutul memang berharga, tapi apa kegunaan rumput Ula itu? Rumput Ula itu juga merupakan benda yang berharga sekali, kata Song Go Ta. Cuaca di kuantong dingin sekali, orang-orang atau penduduk yang miskin tidak sanggup membeli kulit macan tutul untuk dijadikan mantel. Kalau sampai kaki mereka beku kedinginan siapa yang akan menggotong tandu bagimu sedangkan rumput Ula ada di mana-mana di daerah itu, asal kita ambil sejumput dan diselipkan dalam sepatu, dia bisa menimbulkan hawa hangat dengan demikian seluruh tubuh pun akan berkurang rasa dinginnya, 0H. Jadi kegunaannya hanya untuk menghangatkan tubuh memang benar, sahut Song Go Ta. Tentu saja barang seperti itu tidak berharga di daerah lainnya yang tidak begitu dingin seperti kuantong. Dan kebetulan rumput itu pun hanya tumbuh di daerah tersebut. Kalau ingin membawanya sebagai kenang-kenangan, boleh saja. Tapi nantinya hanya merepotkan adik saja, apakah jeansom dan kulit macan tutul itu ada dijual di mana-mana, tanya si Yopo. Barang itu susah diperoleh, namun kedatangan adik di sana tentu diketahui pembesar setempat. Kakak rasa, pasti ada saja yang menghadiahkannya kepadamu mengenai hal itu, kau tidak khawatir si Yopo tertawa, dia memang paling tertarik dengan barang-barang langka, hal ini demi menambah kekayaannya yang sudah cukup banyak. Dia membayangkan akan menghadiahkannya untuk aku, gadis pujaannya itu. Mungkin hati si nona akan menjadi senang mendapat hadiah yang jarang didapat darinya. Akan tetapi kalau adik ingin membelinya, memang ada beberapa orang juga yang menjualnya, lain halnya dengan rumput wula, itu tidak perlu dibeli karena di mana-mana pun ada, oh, kiranya begitu kata si Yopo. Rumput wula itu tak dibutuhkan oleh kita, berbeda dengan jeansom dan kulit harimau, maka tak ada salahnya kalau aku membawa pulang beberapa ratus helai agar nanti dapat aku bagikan pada kawan dan kenalanku, Seunggau tak tertawa. Pengah mereka itu sedang berbicara, datanglah seorang utusan yang mengatakan ada kunjungan dari Sui Sotei E. Tok Sielong. Mendengar nama itu, wajah si Yopo mendadak berubah karena secara tiba-tiba ia mengingat kematian yang menyedihkan dari Kuan Angkiye. Dalu sewaktu ia menahan Kek Song dan memasukkannya ke dalam peti mati, gurunya memerintahkannya agar membuka peti mati itu, waktu ia membuka tutup peti mati itu ternyata yang ada di dalamnya adalah mayat Akiye dan bukan mayat Kek Song. Pada tubuh mayat itu ada sehelai kertas yang tulisannya ikut berbelah sungkawa atas nama Sielong. Menurut gurunya, orang itu sangat pintar otaknya dan sangat lihai dalam permainan ilmu silatnya, sampai-sampai Kok Senia sendiri kalah dengannya. Sekarang apakah maksudnya ia datang pada kutanya si Yopo dalam hati, karena ragu-ragu, ia lalu memerintahkan pelayannya, cepat kalian panggil Asem dan Aliok berdua datang kemari. Maka tak lama kemudian datanglah dua orang yang dimaksud, mereka adalah Aye Cuncia bersama Aliok Kha Ohian. Keduanya memberi hormat dan langsung berdiri di samping si Yopo. Maka dengan demikian, hati si Yopo merasa tenang. Tak lama kemudian datanglah pelayannya dengan membawa nampan dan menyerahkannya pada si Yopo. Si Yopo melihat isi nampan itu yang ternyata adalah sebuah kotak kecil, setelah kotak itu dibuka, tampak sebuah mangkuk putih dengan cawan di dalamnya ada tulisan yang indah. Bagaimana tanya si Yopo yang tak bisa membaca dan menulis? Mangkuk ini memakai namamu, kata Song Go Ta. Di situ terdapat pujian untukmu dan pangkatmu terutama pada yang memberikan pangkat. Di situ juga terdapat kata-kata hormat adik si Yolong, si Yopo terdiam, sementara otaknya terus bekerja. Aku tidak kenal dengan dia, tetapi ia mengirimkan bingkisan padaku, mungkin dia mempunyai maksud yang tidak baik padaku, katanya. Song Go Ta tertawa. Maksud orang itu sudah jelas sekali, dia bertekad ingin menyerang Taiwan untuk membalas sakit hati anak dan istrinya, selama di sini ia sudah sering mendesaku untuk Baginda turun tangan pada orang Taiwan itu, ia telah mengeluarkan uang paling sedikit 20 laksatel, maka tentu telah mengetahui kalau kau adalah orang yang paling disayang oleh Baginda, maka jelas sudah kalau ia ingin membaikimu, kata Song Go Ta. Keterangan itu dapat membuat hati si Yopo menjadi tenang kembali. Saudara-saudara dapatlah kalian menerangkan padaku tentang duduk masalahnya hingga orang itu sangat membenci bangsa Taiwan, tanya si Yopo pada kawan-kawannya. Sebenarnya orang itu adalah seorang panglima yang paling utama dari Desengkong, akan tetapi ia dicurigai Desengkong untunglah ia dapat meloloskan diri. Desengkong merasa kesal, maka lalu menghukum mati ayah, ibu, anak dan istri Sialong, sahut Song Go Ta. Si Yopo diam saja. Dia hebat, Desengkong yang gagah perkasa itu pun sampai kalah perang dengannya jikalau demikian panglima semacam ia tak mungkin aku dapat menemukannya, nah soto aku, mari sama-sama kita menjemput di akata Si Yopo. Si Yopo dan Song Go Ta akhirnya pergi menemui tamunya yang berada di ruang tamu itu. Tampak Si Yolong duduk seorang diri di ruang tamu, ia menolehkan kepalanya ke arah suara langkah Si Yopo dan Song Go Ta yang datang menghampirinya, tamu itu lalu bangkit dan memberi hormat. So Ta Jin, Wee Ta Jin, yang rendah Si Yolong datang menghadap katanya. Si Yopo membalas hormat. Tak berani aku menerima hormat yang sedemikian besar, pangkat Si Yolong jauh lebih tinggi daripada pangkatku, mana dapat aku menerima hormat yang semacam ini? Nah, silahkan duduk, silahkan duduk. Kita tak usah sungkan-sungkan kata Si Yopo. Si Yolong memberikan hormatnya seraya ia berkata, Wee Ta Jin sangat sungkan, itu yang membuat aku kagum. Ta Jin masih sangat muda tetapi telah menjadi seorang bangsawan, kedudukanmu pun sangatlah mulia. Kemajuan Ta Jin sangat pesat, aku percaya tak usah sampai 10 tahun lagi, Ta Jin akan menjadi raja muda, sebaliknya aku hanya jenderal muda, apalah artinya pangkatku ini katanya. Si Yopo tertawa. Jikalau datang hari yang dikatakan itu, aku sangatlah berterima kasih atas kata-katamu itu, katanya. Song Go Ta juga ikut bicara setelah ia tertawa. Oh, Lao Siye katanya, baru saja beberapa hari kau berdiam di kota raja ini, sekarang kau telah pandai sekali bicara, kau bukan lagi seperti orang yang baru saja datang ke tempat ini, memang Pai Cip seorang peperangan yang sangat kasar dan tak mengenal aturan, syukur berkat bimbingan Ta Jin sekarang Pai Cip telah dapat merubah semua tabiat yang jelek dan menghiangkannya, sahut Sielong dengan menggunakan kata Pai Cip yang artinya orang yang lebih rendah pangkatnya. Ya semuanya dapat kau pelajari, kata Song Go Ta sambil tertawa dengan tenang, sekarang kau telah mengetahui bahwa Wee Ta Jin adalah orang kesayangan raja, maka kau langsung datang mengadakan kunjungan. Kau memang jauh lebih menang dari para pembesar lainnya dan para menteri, katanya pula. Di dalam segala hal Pai Cip mengandalkan pada Ta Jin berdua dan selama-lamanya Pai Cip tak akan melupakannya, kata Sielong. Sementara itu Siopo terus saja memandangi Sielong, tamunya itu berusia kira-kira 50 tahun, namun sorot matanya masih begitu tajam, potongan tubuhnya sangatlah keren dan licik, tetapi sedikit kucal yang mungkin karena penderitaannya selama ini. Kiranya dialah yang telah membunuh kawanku itu dan menyelamatkan Kek Song dari dalam peti mati, kata Siopo dalam hati. Sebaiknya aku berpura-pura tidak tahu, aku tak tahu apakah ia mengenali aku atau tidak. Yang jelas sealian jangan sampai tahu akan hal ini, kata Siopo dalam hati. Hadiah yang kau berikan itu sangatlah bagus dan tentunya mempunyai nilai jual yang tinggi, namun pada hadiah itu terdapat kata-kata yang, kata Siopo. Nampak Sielong terperanjat segera ia berdiri. Entah apakah yang cacat, tolong Ta Jin katakan padaku ujarnya dengan nada memohon. Siopo tertawa. Cacat pada barangnya sendiri itu tidak ada, tetapi yang aku maksudkan adalah indahnya barang itu dan mahalnya harganya. Di waktu kita menggunakan mangkuk dalam bersantap, tangan harus bergetar karena takut barang itu pecah dan hancur katanya. Song Go Ta pun turut tertawa. Mendengar hal itu Sielong pun turut bersama mereka tertawa. Sejak kapan Si Chiang Kun datang ke pahiatannya Siopo? Sudah tiga tahun Pai Cip berada di kota raja ini, jawab Sielong. Siopo terheran-heran mendengar ucapan Sielong. Si Chiang Kun menjadi laksamana dari pasukan air di Hokian, kenapa kau tidak pergi ke sana? Mengapa kau hanya berdiam di sini? Kenapakah? Ah, aku tahu. Pasti di kota raja ini dalam sebuah rumah pelesiran ada yang menjadi sahabat kekamu dan kau merasa sangat keberatan meninggalkannya karena dia adalah seorang nona yang cantik katanya. Ah, Tai Jin pandai bergurau. Sebenarnya Baginda memanggilku untuk menjaga dan mempertahankan Taiwan. Mungkin keteranganku belum sempurna. Maka belum ada orang utusan untuk memanggilku kembali hingga aku didiamkan di sini, sekarang aku sedang menanti perintah apapun, kata orang itu. Sri Baginda sangat cerdas, meskilah sekarang ia sedang memikirkan sesuatu hal yang tepat. Maka untuk sementara waktu bayarlah kau tetap di sini, nanti juga datang kesempatan untukmu, kata Siopo. Pai Cip sangat bersyukur karena Pai Cip lelah mendapatkan pelajaran dari Tai Jin ini, kalanya dengan hormat sebenarnya dalam tiga tahun ini hati Pai Cip merasa kurang tenang, Pai Cip khawatir telah melakukan sesuatu yang diri sendiri tidak mengetahuinya. Akan tetapi sekarang mendengar kata-kata Tai Jin, hatiku menjadi lega, kiranya Baginda tengah memikirkan sesuatu, biar bagaimana Siopo gemar akan pujian, maka ia senang mendengarkan kata-kata orang itu. Seri Baginda telah mengatakan, bahwa jika seseorang itu selalu marah, maka orang itu termasuk manusia yang tak ada gunanya dalam kehidupan. Oleh karena itu orang semacam itu haruslah diruntuhkan kejumawaannya, umpamanya, jangan katakan kalau Baginda telah menurunkan pangkatmu itu bukanlah suatu hukuman, sekalipun kalian dihukum atau dipenjarakan, itu masih termasuk hitungan kalau K sedang dididik, ujarnya. Itu benar, kata Sielong dalam hati. Akan tetapi Sielong tetap merasa khawatir, sampai tangannya menjadi basah karena keringatnya. Benar perkataan Saudara Wiyie, memang kalau tidak digosok, mana mungkin batu kemala akan menjadi batu permata kata Song Gouta yang turut berbicara. Ya, ya, kata Sipang Lima. Sia Chiang Kun, silahkan duduk kata Siaupo. Dahulu Chiang Kun pernah menjadi orang bawahan Desengkong, sebenarnya apa sebabnya sampai Chiang Kun bentrok dengannya? Tanyanya kemudian sebenarnya Wiyataijin, kata Sielong. Pai Cip adalah bawahan De Cieliong, ayah dari Desengkong, dan baru belakangan Pai Cip berada di bawah langsung dari Desengkong sendiri. Itulah sebabnya kenapa di waktu Desengkong bentrok aku pas berada di bawahnya, maka Pai Cip terpaksa turut padanya, Oh, begitu, kata Siaupo. Lalu bagaimana selanjutnya? Lalu tiba saatnya Desengkong berperang di Hokian, ketika itu tentara Bu Ancu menyerah dengan menggunakan tipu daya, dan MUI dapat dirampas. Desengkong menjadi salah tingkah, maju salah mundur salah, sedangkan saat itu aku berada di sana dan membantunya, kami telah berhasil merampas lagi kota itu, dengan kera demikian, berarti kau telah membantu banyak pada Desengkong, kau berjasa besar kata Siaupo. Ketika itu, Desengkong juga telah menaikan pangkat Pai Cip. Pai Cip juga mendapat hadiah berbagai macam barang, namun kemudian, karena suatu urusan kecil, terjadilah bentrokan di antara kami, urusan apa itu tanya Siaupo. Pai Cip mempunyai seorang anak buah, Pai Cip menitahkan suatu urusan agar dia menanganinya, tidak taunya orang ini malas dan takut mati, dia pergi ke pegunungan dan tidur di sana selama beberapa hari, setelah kembali dia memberikan laporan yang bukan-bukan, Pai Cip merasa keterangannya tidak beres, karena itu Pai Cip menanyakannya dengan seksama. Akhirnya kebohongannya terbongkar, Pai Cip kesal sekali dan memerintahkan orang untuk memenjarakannya. Tidak tahunya, pada keesokan harinya, orang ini licik sekali. Tengah malamnya dia berhasil melarikan diri, dan kabur ke gedung Desengkong dan meratap-ratap dihadapan Desengkong dan istrinya dengan mengatakan bahwa aku memfitnahnya. Hati Hu Jin memang lemah, dia menyuruh orang menyampaikan laporan anak buah Pai Cip itu dan meminta Pai Cip mengampuninya. Malah aku mendapat teguran keras dari beliau, mendengar keterangan Sialong, Sialong segera teringat kata-kata Tan Kinlem tentang wanita itu. Hatinya menjadi panas. Oh, si Molar tua itu, urusan kenegaraan dia pun mau ikut campur. Orang perempuan memangnya mengerti apa? Nenek moyangnya, kurang ajar. Urusan besar negara bisa hancur di tangannya. Kalau ada anak buah yang bersalah tidak dihukum sebagaimana mestinya, bukankah setiap orang berani melakukan kesalahan yang sama nantinya? Kalau begitu, keadilan toh tidak bisa ditegakkan lagi. Dasar perempuan hina, taunya hanya berpelukan dengan laki-laki muda yang ganteng saja. Sialong tidak menyangka kalau si Yopo akan begitu marah mendengar ceritanya, dia langsung bersemangat dan menepuk pahanya keras-keras. Wietai Jin benar sekali katanya, Wietai Jin sudah biasa memimpin anak buah, tentunya tahu bagaimana harus bersikap terhadap anak buah yang bersalah. Kau tidak usah peduli omongan si Molar tua itu sedangkan anak buahmu yang kurang ajar itu, tangkap saja dan tusuk sekalian agar mati ketika itu, apa yang Pak Cip pikir, persis sama dengan pikiran Wietai Jin sekarang, kata Sialong. Aku berkata kepada utusan Hu Jin itu, bahwa aku si orang sisya hanya merupakan bawahan Kok Seng Ya. Apa yang dikatakan Kok Seng Ya baru jadi hitungan. Dengan demikian, aku bermaksud mengatakan bahwa aku tidak perlu menuruti apapun perintah Hu Jin, dengan hati yang panas si Yopo menukas. Betul, siapa yang menjadi bawahan si Molar tua itu, dia akan siang tujuh turunan, Seung Go Ta dan Sialong merasa geli mendengar si Yopo yang selalu menyebut sinyonya dengan kata-kata si Molar tua. Mana mereka menyangka bahwa hatinya mempunyai pemikiran yang lain, si Mo, Hu Jin mendengar hal ini dari Pak Cip, dia malah mengangkat anak buah Pak Cip itu menjadi pengawal di rumahnya. Di samping itu, dia juga mengatakan, apabila Pak Cip punya nyali, silahkan datang ke rumahnya dan bunuh orang itu, hati Pak Cip langsung menjadi besar, dalam keadaan kalap, Pak Cip benar-benar mendatangi rumahnya, lalu Pak Cip mendatangi orang itu untuk membekuknya dan menebasnya sekali sehingga jiwanya langsung melayang. Si Yopo bertepuk tangan keras-keras dan bersorak memuji. Bagus! Bagus! Orang itu memang patut dibunuh. Dengan dibunuhnya orang itu, hati pun menjadi puas, urusan lain belakangan setelah membunuh orang itu, Pak Cip baru sadar bahwa Pak Cip telah mengundang datangnya malapetaka, Pak Cip segera menemui Desengkong untuk menyatakan kesalahan Pak Cip pikir, setidaknya Pak Cip pernah mendirikan jasa besar, sedangkan anak buah Pak Cip itu memang bersalah dan sepatutnya mendapat hukuman mati, namun Desengkong lebih mendengarkan kata-kata Haujin, dia mengatakan aku telah bersikap kurang hormat dan harus diringkus, aku pikir kok sengnya berjiwa besar dan selalu bijaksana. Mungkin dalam amarahnya, dia akan mengurung Pak Cip selama beberapa hari, tapi kalau hatinya sudah dingin, aku pasti akan dilepaskan kembali. Tidak tahunya, setelah lewat beberapa hari, kakekku, adikku, bahkan istriku juga sekalian dibekuknya dan ikut dipenjarakan. Ketika itulah aku baru merasakan bahwa urusan ini tampaknya tidak beres, Desengkong memang ingin membunuh aku, dia memang sengaja mencari-cari kesalahanku agar batang leherku ini dapat dipenggal. Pak Cip mencari kesempatan ketika para penjaga lengah untuk melarikan diri, setelah beberapa hari kemudian, Pak Cip baru mendapat berita bahwa seluruh keluarga Pak Cip telah dikenakan hukuman mati, Song Go Ta memang sudah tahu sekelumit tentang cerita ini. Tapi dia tidak menyangka kejadiannya begitu tragis, tanpa dapat menahan diri lagi, ia mengeluarkan seruan tertahan. Sedangkan mati Sialong menjadi merah. Rupanya dia mengingat kembali kenangan pahit yang pernah dialaminya dulu tangannya di kepalkahnya kencang-kencang. Siaupo menggelengkan kepala. Sialong sebaliknya, ia menggertak gigi. Keluarga Do itu adalah musuh besarku katanya dengan sengit sayang. Desengkong telah mati, sehingga aku tak dapat membalas dendam langsung dengannya. Sejak itu aku telah mengangkat sumpah berat, iaitu akan membabat habis keluarga Do itu. Siaupo tahu kalau Desengkong menjadi pendekar kebangsaan, akan tetapi di sana ada Kek Song. Bagaikan melupakan seng pendekar ia selalu mengangguk-angguk dan berkata, dia memang harus dibinasakan, jikalau kau tidak membinasakannya berarti kau bukanlah seorang laki-laki sejati Sia Chiang Kun, kata Sung Go Ta yang turut berbicara, memang tak selayaknya orang Sida membinasakan keluargamu, tetapi di samping itu, Chiang Kun justru mendapatkan untung bagus. Karena sekarang kau telah meninggalkan tempat yang gelap itu dan sekarang berada di tempat yang terang, seandainya tidak demikian mungkin sekarang ini Chiang Kun masih berada di Taiwan, tengah menentang angkatan perang negara, hingga kau tetap menjadi si pemberontak, Sia Long mengangguk. So Tai Jin benar, katanya. Siaupo lalu menanyakan, dan menegaskan. Setelah Desengkong membunuh seluruh keluarga Chiang Kun, apakah dengan kemarahan itu Chiang Kun langsung, menghambakan diri pada pemerintahan Cheng Yang Maha Agung? Benar, katanya, Sri Baginda Amarhum baik sekali, aku ditugaskan di Provinsi Hokian. Budi itu akan kubalas dalam pertempuran aku akan bertempur tanpa memikirkan jiwaku lagi, syukur aku telah dapat membuat jasa, maka aku diangkat menjadi Hu Chiang di Kota Tongan, masih dalam wilayah Provinsi Hokian itu, kemudian datang Desengkong menyerang, dan aku menyambut serangan itu dan aku mendapatkan kemenangan. Karenanya aku diangkat menjadi Tompeng Kota Tongan itu dan berhasil merampas Kota Emui, Kimui dan Gow Su, selanjutnya aku bekerja sama dengan tentara Inggris. Dengan naik kapal dan senjata serta meriam, kami dapat menghajar Desengkong hingga ia lari ke lautan. Sebagai kesudahannya baginda Amarhum mengangkat aku menjadi panglima dari armada di Hokian dengan gelar Hei Chiang Kun, sebenarnya jasaku itu tidaklah seberapa karena sebagian dari kerjaan Ceng Yang Maha Agung, serta sebagian lagi atas petunjuk dari banyak menteri, yang benar adalah jasa dari Soh Tai Jin dan Wilay Tai Jin berdua yang jauh lebih besar. Siopo tertawa. Pandai sekali orang ini mengangkatku katanya dalam hati, kemudian Siopo bertanya lebih jauh lagi mengenai hal itu. Ketika kau merampas kota-kota itu, aku masih menjadi kacung di rumah pelesiran di Yang Chiu dan sedang repot melayani para tamu, karena kau pernah berada dalam pasukan Desengkong, dan berperang beberapa kali di Hokuan, maka kau pasti mengetahui banyak tentang Taiwan, apakah katamu waktu Baginda memerintahkan menyerang pulau itu? Atau bagaimanakah rencana kalian? Tanya Siopo. Aku telah melaporkannya pada Yang Mulia, bahwa letak Taiwan memencil sendiri di tengah laut, katanya, bahwa pulau itu sangat baik untuk memeladiri, dan tidak dapat untuk diserang, lagi pula para pembelanya terdiri dari orang-orang yang pandai berperang, maka jika akan menyerang pulau itu, kepala perang harus diberi kekuasaan penuh, jangan ada gangguan baginya, dengan kera demikian barulah kita akan memperoleh hasil, apakah dengan demikian kau menginginkan kekuasaan ada pada tanganmu sendiri? Tanya Siopo. Tak berani aku berlaku demikian, katanya, namun dengan demikian kalau ingin menyerang Taiwan haruslah dengan tiba-tiba jarak antara Taiwan dan Pahia sangat jauh, jika akan menyerang kita harus meminta izin terlebih dahulu, itu sangat memerlukan waktu yang lama, kalau penyerangan dilakukan secara mendadak justru dapat menimbulkan kegagalan. Lagi pula di Taiwan itu ada Tan Eng Hoa yang selalu dipuja-puja serta Lau Kok Hian yang masing-masing gagah dan juga cerdik, oleh karenanya jika melakukan penyerangan secara mendadak kita akan sulit untuk menang, Siopo mengangguk. Kau benar, katanya, Sri Baginda sangat cerdas, tak mungkin kata-katamu ini tidak dibenarkannya. Lalu apalagi yang akan kau katakan Baginda menanyakan care untuk menyerang Taiwan, aku memberitahukan, walaupun tentara Taiwan itu lihai-ihai, tetapi jumlah mereka sangatlah sedikit. Meski demikian kalau kita akan mengadakan penyerangan ke sana, kita harus menggunakan dua care dengan sekaligus. Yang pertama dengan care halus yaitu membuat care agar mereka saling mendendam satu dengan yang lainnya, care itu sangatlah baik dengan mengabarkan cerita burung. Umpamanya, Tan Eng Hoa mempunyai cita-cita akan memecat pemimpinnya, untuk ia berdiri sendiri, dan akan bekerja sama dengan Lau Kok Hian, dekeng tidak cerdas, dan kecurigaannya akan timbul, hingga dengan demikian ia akan membunuh kedua orang itu, atau paling tidak orang itu tak lagi dipercaya, dan mereka akan dikekang. Mereka lah kedua tiang Taiwan, maka sungguh baik jika keduanya dapat disinkirkan, sedangkan yang lainnya tak dapat berbuat banyak, dalam hati Xiaopo merasa sangat kaget, hebat rencananya orang itu, dengan care itu memang dapat mencelakai Taiwan. Mengingat demikian Xiaopo merasa lega hatinya. Bukankah di sana masih ada satu orang yaitu Rit Kiam Buhiat Fang Sehoan tanya Xiaopo. Mendengar pertanyaan itu Xiaolong merasa kaget. Oh, Wietai Jin kenal orang Sifang itu tanyanya. Ya, aku mendengarnya dari Sri Baginda, Sahut Xiaopo. Chiang Kun tahu bahwa Sri Baginda mengetahui benar tentang keadaan di Taiwan, seperti Baginda melihat lima jari tangannya sendiri, kata Sri Baginda, Tan Hu Jin menyukai The Kek Song. Perubahan kedudukan kedua putera itu, berjalan dengan mengangkat Kek Song menjadi si Ye Chu ahli waris yang bakal menjadi pengganti kepala di Taiwan Club di belakang hari, kembali si Ye Lang terkejut sekarang ia kembali menjadi kagum. Sri Baginda cerdas luar biasa, pujinya, sejak zaman purba belum ada junjungan sepintar itu, Sri Baginda berdiam di dalam istana tapi dia mengetahui teluk-meluk, katanya. Oh, benarkah itu Xiaopo menambahkan namun yang satu terkejut tapi yang lainnya pura-pura saja tentang kejadian kedatangan The Kek Song yang datang ke kota raja. Jikalau demikian, Xiaopo menambahkan sudah seharusnya kau menganjurkan untuk menyingkirkan kakaknya agar Kek Song bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Taiwan, dalam hal ini dia harus dibujuk atau dianjurkan agar lebih dahulu menyingkirkan Tan Eng Hoa dan Lau Kok Hian, berulang kali si Ye Long menepuk pahanya lalu bangkit dari duduknya. Wia Tai Jin sangat cerdas pujinya, segera Tai Jin memikirkan apa yang baik? Sungguh Tai Jin membuatku kagum, memang demikian anjuranku kepada The Kek Song dan dia telah menerimanya dengan baik, bahkan berjanji akan mengambil tindakan itu. Tan Eng Hoa mempunyai nama lain yaitu Tan Kin Lam. Tak kalah dulu gagal memberontak di Kan Lam, dia kabur ke Taiwan, ketika itu masih banyak orang yang tak dapat kabur bersama mereka yang lantas dibuyarkan ke berbagai kota provinsi. Tan Eng Hoa sendiri diberi tugas oleh The Seng Kong membangun durhaka yang sesat jalan, yang dinamakan Tian Tehwe, Perkumpulan Langit dan Bumi. Semua anggota perkumpulan rahasia itu berjalan dengan sisa pengikut-pengikut Tan Kin Lam itu, agar mereka semua dapat tertampung. Dengan demikian diharap agar mereka dapat meneruskan maksud jahat mereka untuk memberontak terhadap Raja, begitulah Tan Kin Lam sering menyelundup masuk ke Tionggoan namun tetap menjalankan tampuk pimpinan partainya itu, kejadian tersebut benar-benar mau mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin utama di Taiwan, berita itu bukan cerita burung belaka, bukan hanya fitnah. Bagaimana kau bisa mengetahui urusan ini? Tanya si Yau Po dengan wajah yang menunjukkan keheranan apa mungkin kau masih mempunyai hubungan rahasia dengan orang dalam pihak Taiwan itu sebenarnya Pai Chit berniat keras akan menyerang Taiwan, jawab orang yang ditanya, yang ternyata suka bicara banyak. Oleh karena itu di Mui dan Kimui juga daerahnya telah kulepasta sedikit match-match agar menyelundup ke Taiwan. Ketika The Cake Song datang kemari, di antara rombongannya ada beberapa orangku itu, ketika rombongan Cake Song tiba segera aku mendapatkan informasi tentang hal tersebut sebenarnya aku akan menjaring kelompok Tan Eng Hoa, karena Pai Chit, seorang laksamana Provinsi Hokan dan Dipahia ini. Tan Eng sendiri tidak punya jabatan itu, bahkan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Namun seterimanya berita itu Pai Chit segera menghadap Peng T.O. Siang Siye. Mendengar demikian, Song Go Ta dan Siopo tertawa, namun si Kacung tertawa sambil nyengir, sebab dalam hatinya hal itu berbahaya, seandainya hari itu laporannya berhasil dan pasukan tentara dikirim untuk menyerbu, mengerebek dan menawan kami, pastilah kepalaku bakal terpisah dari batang leherku. Semenjak datang ke kotanya, Kota Raja, ini, cuma sekali buronan datang dari Taiwan menghadap Kaisar, seterusnya ia menganggur saja. Di Kota Raja ini ia tak punya sedikit pun kekuasaan hingga ia kalah pengaruh sekalipun hanya dipadu dengan para pegawai kepresidenan Santian Hu. Bahkan bekalnya hampir habis sebab dipakai ongkos penghidupannya selama 3 tahun tinggal menganggur di Kota Raja ini. Tanpa uang di tangan, makin sulit baginya menghubungi setiap kantor pemerintah apalagi bagian Peng P.O., Kementerian Perang. Siopo menenangkan hatinya, setelah itu ia berkata, jika demikian adanya, sungguh orang-orang di dalam Peng P.O. itu merusak usaha negara dan dosa mereka bukannya ringan. Jangan Ye Taijin mempersalahkan Peng P.O. kata Shisyeye, mungkin tabiatnya memang begitu. Hanya pada waktu itu Pak Cip yang bingung sendiri. Pikirku, rombongan keksong sudah semua tiba, dapatkah dibiarkan mereka itu akan pergi berlalu pula dengan tidak kurang suatu apapun? Akhirnya Pak Cip pergi sendiri ke pondok kawanan Tiantai Wee itu. Oh, jadi dalam Tiantai Wee itu orang berperang saudara kata Siopo, seharusnya siapakah itu yang telah berkenai? Ketika bertanya begitu hati Siopo kurang tentram, karena ada sungguh tak ia khawatir kalau orang itu akan bilang melihat kepadanya. Ah, makin lama urusan makin aneh kata Siopo. Siap Ciyangkun, apakah tak mungkin saat tersembunyi itukah sedang nyeri kepala dan panas tubuhmu hingga pikiranmu rada kacau? Mestinya kau telah keliru mendengar, jikalau bukannya Pak Cip mendengar sendiri, katanya, tapi di sela Siopo ia berkata, kau dengar telingamu. Jadi bukannya kau melihat dengan metu kepalamu sendiri? Sampai jumpa di video selanjutnya.